Puncak arus balik di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu diprediksi akan terjadi pada hari ini, Jumat 6 Mei 2022. Hal itu berdasarkan data pihak bandara yang menyebutkan terjadi peningkatan hingga sembilan penerbangan dalam satu hari. Bandara Fatmawati Bengkulu memprediksi pada puncak arus balik ini, aktivitas penumpang akan meningkat dibanding hari biasa menjadi 1.916 orang. 80 persen aktivitas tersebut merupakan aktivitas pemberangkatan dari Bengkulu menuju Jakarta. Selebihnya merupakan kedatangan penumpang dari Jakarta tujuan Bengkulu. Kami prediksi untuk arus balik yaitu terjadi pada hari ini tanggal 6 Mei 2020 dengan prediksi atau prognosa penumpang kami di bandara saat ini adalah dengan total 1.916 orang. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tren dengan tahun yang lalu, 2021 dengan 2022, terjadi kenaikan untuk flightnya sebanyak 20 persen, yang tahun 2021 sebanyak 10 flight, rata-ratanya 10 flight, untuk tahun 2022 sebanyak 12 flight. Sementara itu salah seorang pemudik yang akan kembali ke kota asalnya dikendari mengaku senang, usai 2 tahun tak bertemu keluarga, akhirnya dapat berkumpul di hari raya. Kini usai menghabiskan waktu bersama keluarga, ia harus kembali ke perantauan di kota kendari. Tujuan kita mau ke Jakarta dulu, setelah itu nanti hari minggu baru lanjut ke kendari. Oh asli dari konggulu? Enggak, istri yang konggulu. Oh liburan semula, ini kan baru 2 tahun nih baru tahun ini. Iya benar. Alhamdulillah sudah bisa mudikan, 2 tahun nggak pulang. Gimana rasanya orang tua kan? Selama musim udik mulai tanggal 25 April hingga 5 Mei 2022 Total sebanyak 17.108 orang dengan 130 penerbangan terjadi di Bandara Vanwati Soekarno Bengkulu Angka ini naik sebanyak 21 persen dibanding tahun sebelumnya